Sopir armada angkutan kota antar provinsi kini wajib menjalani tes urin. Tes dilakukan secara berkala, tidak hanya pada saat keberangkatan, tetapi juga saat arus balik nantinya. Satuan RCRC Narkoba Pores Beleleng langsung melakukan tes urin pada kru bus. Tes urin langsung dilakukan kedua PO bus, bus Pasari dan Manggala di Beleleng. Tes urin bukan hanya dilakukan pada para pengemudi, namun juga pada kernet bus. Tes urin dilakukan ke PO bus, lantaran Terminal Banyu Asir yang biasanya menjadi pangkalan bus akam, dipergunakan sebagai pasar darurat oleh Pemkap Beleleng. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kru bus tak mengonsumsi zazad adjektif. Dari hasil pengujian itu seluruhnya dinyatakan negatif. Kapores Beleleng AKBP Suratno mengatakan, pengujian itu merupakan prosedur selama operasi Ketupat Agung 2019. FIAK yang ingin memastikan sopir dalam kondisi sehat dan siap mengemudi, lebih lagi bagi mereka yang perjalanannya jauh. Tidak hanya keberangkatan, para sopir ini akan dites urin kembali saat arus balik nantinya. FIAK Kepulisan sudah saling bekerjasama untuk memastikan para sopir bus dan kernetnya tidak mengkonsumsi obat telaran. Tetap kita lakukan, tapi memang kita lakukannya kan di pul-pul ya. Karena terminal kita ini kan dipakai untuk pasar sementara. Jadi pelaksanaan tes urin bagi para pengemudi, khususnya bis antar kota, antar provinsi ini, kita tetap kita lakukan. Di Manggala sama satu lagi itu yang bus Pitasari atau apa itu? Bus Pasari. Ya, bus Pasari. Kita kan ada dua bus yang melayani perjalanan Sengaraja dan Pasar sampai ke Surabaya. Tidak hanya melakukan tes urin, Ting Babungan juga mengecek kelengkapan dan kelayakan bus yang digunakan.